Selamat pagi, Dr. Ika selaku evaluator kami. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari student project yang telah kami buat mengenai klasifikasi dan polarisasi jaringan EPITEL dari SGB A4. Berikut adalah nama-nama dari anggota kami. Baik, untuk web 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya petugasnya di Pradina dengan 3 digit yang terakhir 083. Saya izin mempresentasikan terkait latar belakang kami memulis paper ini. Nah, jadi menerjemahkan struktur dari komposisi tubuh manusia telah menjadi tujuan dari ilmu biomedis selama berabad-abad. Nah, mengapa begitu? Ini telah dibuktikan dengan lahirnya cabang ilmu histologi, di mana histologi merupakan cabang ilmu anatomi mikroskopik yang lahir setelah ditemukannya mikroskop yang mampu memperbesar struktur tubuh manusia. Berbeda dengan anatomi makro atau gross anatomy yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Dalam memperajari cabang ilmu histologi ini, kita membutuhkan bantuan dengan mikroskop. Bertahun-tahun, bahkan berabad-abad, pemahaman tentang histologi terus berkembang. Mulai dari penggunaan mikroskop elektron, teknologi staining, dan analisis cerita yang sekarang telah lebih mumpuni. Dengan bantuan dari teknologi yang terus berkembang, kita sebagai calon tenaga kesehatan dapat melihat struktur sel, jaringan, dan otot melalui mikroskop. Sesuai dengan yang akan kami bahas pada paper kami, yaitu tentang klasifikasi dan polarisasi dari jaringan epitel. Nah, jaringan epitel merupakan salah satu jenis jaringan dasar yang memiliki peran sentral dalam tubuh manusia. Jaringan ini terdiri dari sel-sel epitel yang rapat dan terhubung satu sama lain dan membentuk suatu lapisan yang melapisi permukaan tubuh ataupun permukaan dari suatu organ. Jaringan epitel memiliki banyak sekali fungsi untuk tubuh kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa kesehatan untuk memahami struktur dan fungsi dari jaringan epitel. Baik, untuk numusan masalah dan tujuan akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan sebelumnya. Nama saya Bian Kesertahari dengan tiga digit terakhir NIM saya 093. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Ada pun rumusan masalah yang akan dibahas pada kajian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan jaringan epitel? Yang keempat, mengapa jaringan epitel penting? Yang tiga, bagaimana klasifikasi epitel sebagai membran? Yang keempat, bagaimana klasifikasi epitel dalam fungsi sebagai kelenjar? Dan yang kelima, bagaimana politas jaringan pada epitel? Lalu untuk tujuan, yang pertama, mengetahui pengertian dari jaringan epitel. Yang kedua, mengetahui fungsi jaringan epitel pada tubuh kita. Yang ketiga, mengetahui klasifikasi epitel sebagai membran. Dan yang keempat, mengetahui klasifikasi epitel sebagai fungsi kelenjar. Yang terakhir, mengetahui polaritas jaringan pada epitel. Untuk manfaatnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Gabriel Fidelia Kurni Armani dengan tiga digit NIM terakhir 099. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penulisan dari karya tulis kami. Yang pertama, bagi penulis, diharapkan dengan karya tulis ini dapat membantu menambah pengetahuan penulis tentang jaringan epitel. Dan yang kedua, bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu mengenai pemahaman mahasiswa mengenai jaringan epitel dan polaritasnya. Dan bagi masyarakat, diharapkan karya tulis ini dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai epitel di tubuh kita. Serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan yang ada di jaringan tubuh kita. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurniata Atmaja dengan tiga digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi tentang jaringan epitel. Jadi, jaringan merupakan perkumpulan sel yang memiliki spesialisasi yang sama, sehingga menghasilkan fungsi tertentu. Di dalam tubuh manusia, terdapat empat jaringan utama yang menyusun organ di dalam tubuh. Yaitu yang pertama epitelial tissue atau jaringan epitel, connective tissue atau jaringan ikat, muscular tissue atau jaringan otot, dan nervous atau jaringan syaraf. Jaringan epitel sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang berarti atas dan tilia yang berarti puting. Jaringan epitel adalah jaringan yang membentuk lembaran seluler dan melapisi seluruh permukaan tubuh. Semua zat yang masuk ataupun keluar dari suatu organ harus melalui jaringan ini. Selain itu, jaringan epitel merupakan lapisan yang menutupi permukaan dalam dan luar tubuh yang terdiri atas sel-sel yang disatukan oleh cementing substance dan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah lapisan dan bentuk sel yang berada di paling superficial. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan. Nama saya Gustabel Safalotanana dengan 3 digit terakhir saya, yaitu 089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengertai fungsi dari jaringan epitel. Seperti yang kita ketahui, jaringan epitel terdapat beberapa jenis dan setiap jenis dari jaringan epitel itu memiliki fungsi yang berbeda tergantung di mana jaringan epitel itu berada. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari jaringan epitel. Yang pertama yaitu fungsi jaringan epitel sebagai perlindungan, yaitu berfungsi sebagai lapisan perlindung untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan akibat infeksi atau zat berbahaya lainnya. Jenis epitel yang berfungsi sebagai perlindungan adalah epitel berlapis pipi atau stratified squamous, seperti yang dapat ditemukan di rongga mulut, kulit luar tubuh, laring, esofagus, vagina, dan saluran anus. Yang kedua yaitu fungsi jaringan epitel sebagai transportasi, yaitu berperan pada proses pindahan zat-zat melalui salah epitel yang melapisi organ serta permukaan tubuh. Proses transportasi dapat terjadi melalui berbagai proses, yaitu proses osmosis, difusi, dan transportasi akib. Berdapat beberapa jenis epitel yang berfungsi sebagai transportasi, yaitu meliputi epitel selapis pipi atau simbol squamous dan juga epitel selapis cuboid atau simbol cupoidal yang dapat ditemukan di rongga jantung, pembuluh darah, dan tubulus ginjal. Yang ketiga yaitu fungsi jaringan epitel sebagai penyerapan, yaitu berperan aktif dalam proses penyerapan nutrisi serta seset penting bagi tubuh. Jenis epitel yang berfungsi sebagai penyerapan adalah epitel selapis silindris atau simbol kolumnar yang dapat ditemukan pada saluran pencernaan, contohnya yaitu susus halus. Yang keempat yaitu fungsi jaringan epitel sebagai sekresi, berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi dan melepaskan berbagai jenis sekresi seperti hormon, keringat, lenir, dan enzim. Jenis epitel yang berfungsi sebagai sekresi yaitu epitel berlapis cuboid atau stratified cuboidal yang dapat digunakan untuk menghasilkan kenjar peringat. Serta juga ditemukan pada epitel selapis silindris atau simbol kolumnar yang dapat digunakan untuk menghasilkan hormon pada organ reproduksi. Yang kelima yaitu fungsi jaringan epitel sebagai penyaringan, yaitu berfungsi sebagai penyaring udara yang akan masuk ke dalam tubuh dan memisahkan berbagai set yang sesuai dengan karakteristiknya. Jenis epitel yang berfungsi sebagai penyaringan yaitu epitel selapis pipih atau simbol squamos yang dapat ditemukan di paru-paru. Dan yang terakhir yaitu fungsi jaringan epitel sebagai sensoris, yaitu mendeteksi serta merespon stimulus baik eksternal maupun internal dan dapat digunakan untuk mendeaksi rasa, bau, suhu, dan tekanan. Epitel sensoris dibandingkan menjadi epitel gusatori yang dapat ditemukan di dongga mulut, epitel olfaktori yang dapat ditemukan di hidung, dan juga epitel kolit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh herkan saya. Baik, saya mohon hijau melanjutkan, perkenalkan saya Idaibong Widya Prasanti dengan tiga digit yang terakhir 087. Jadi untuk klasifikasi dari jaringan epitel sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan epitel berdasarkan membran dan juga berdasarkan kelenjarnya. Selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epitel berdasarkan membran sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan jumlah sel penyusurnya dan juga berdasarkan morfologinya. Berdasarkan jumlah sel penyusurnya dapat dibagi menjadi yang pertama ada selapis atau simple, kedua berlapis atau stratified, dan yang ketiga berlapis semua atau pseudo-stratified. Selanjutnya, berdasarkan morfologinya, jaringan epitel sendiri dapat dibagi menjadi yang pertama, yaitu pipi atau sklomos, yang kedua kuboid atau kuboidal, yang ketiga silindris atau kolumnar, yang keempat berpayung atau transisional, dan yang kelima bertanduk atau keratinis. Dalam tubuh sendiri, umumnya bentuk epitel membran itu merupakan kombinasi antara jumlah sel penyusun dan morfologi dari epitel membran itu sendiri. Selanjutnya. Di sini merupakan contoh gambar dari klasifikasi epitel membran sendiri. Di situ yang pertama ada selapis pipi atau simple squamos, umumnya ada pada bagian pembuluh darah. Yang kedua, untuk selapis kuboidal atau simple kuboid, itu umumnya ada di kelenjar tiroid. Yang ketiga, ada selapis silindris atau simple kolumnar, itu umumnya ada di bagian seperti usus. Yang selanjutnya, untuk bagian berlapis ada stratified squamos non-keratinis, itu umumnya pada bagian pencernaan, contohnya seperti mulut. Lalu ada stratified squamos keratinis atau berlapis pipih dengan keratin, itu umumnya melapisi hampir semua bagian kulit. Lalu selanjutnya ada stratified kuboidal, itu umumnya ada pada bagian kelenjar keringat. Selanjutnya ada stratified kolumnar, itu pada bagian contohnya di dalam tubuh seperti di konjuntiva. Lalu yang terakhir pada gambar, yaitu pada bagian stratified transisional, itu pada contohnya seperti pada bagian sistem ekskresi, misalnya pada purator. Dan juga tambahan, ada pula pseudostratified kolumnar atau berlapis semu kolumnar, itu pada umumnya melapisi bagian atas karena mengandung banyak silia. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Luketut Kartika Wendari dengan 3 digit rakir NIM-081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi epitel kelenjar, khususnya kelenjar exocrit. Kebanyakan sel epitel memiliki fungsi untuk menyintesis dan sekresi produk, di mana organ-organ utama yang berkhususun dari epitel tersebut dinamakan dengan kelenjar. Epitel sebagai kelenjar diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu kelenjar exocrine dan kelenjar endocrine. Pada kelenjar exocrine, sekresi yang dihasilkan dibawa keluar dari kelenjar melalui permukaan epitel yang spesifik melalui duktus atau saluran. Bisa di next slide? Kelenjar exocrine terdiri atas dua bagian pertama, yaitu bagian sekresi dan duktus, yang kemudian dapat diklasifikasikan kembali ke beberapa kategori. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk dari bagian sekresi, klasifikasi dapat berupa tubular ataupun asinar, di mana tubular dapat pendek ataupun panjang dan bergelung, sedangkan asinar dapat berbentuk bundar dan globular. Setiap jenis bagian sekresi dapat bercabang, bahkan walaupun duktusnya tidak bercabang. Kedua, berdasarkan percabangan duktusnya, dapat dibagi menjadi kelenjar sederhana, yaitu kelenjar yang tidak memiliki cabang, dan kelenjar majemuk, yaitu kelenjar yang memiliki dua atau lebih cabang, di mana kelenjar majemuk ini dapat memiliki bagian sekresi tubular, asinar, dan tubular asinar. Untuk yang kedua, klasifikasi berdasarkan cara pengeluaran hasil sekresi dari sel. Yang pertama, ada sekresi merocrin. Ini merupakan cara yang paling umum untuk mengeluarkan produk yang biasanya berupa protein melalui eksocytosis, contohnya adalah kelenjar keringat. Yang kedua, ada sekresi holocrin, di mana ini mengeluarkan seluruh sekresi, di mana selnya menjadi rusak dan terlepas. Contohnya adalah kelenjar minyak atau sebasea pada kulit. Ketiga, sekresi apokrin, di mana ini terjadi kerusakan sebagian sel. Produknya berupa droplet lipid yang disekresikan oleh kelenjar susu atau mamary gland. Yang ketiga, ada klasifikasi berdasarkan jenis produk sekresi. Ada tiga, yaitu kelenjar serosa untuk produksi cairan serosa, yaitu substansi cair yang mandung enzim. Ada kelenjar mukus yang memproduksi mukus. Dan ada kelenjar campuran yang terdiri dari kelenjar serosa dan kelenjar mukus yang menyekresi substansi campuran yang mandung cairan serosa dan mukus. Terakhir, ada klasifikasi berdasarkan jumlah selnya, terbagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Untuk uniseluler hanya terdiri dari satu sel, contohnya adalah sel gobek, dan multiseluler terdiri lebih dari satu sel. Baik, sekian jelasan saya mengenai kelenjar exocrine. Untuk kelenjar endocrine akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Zara Farwania, dengan tiga digit yang terakhir, 097. Saya yang melanjutkan penjelasan dari teman saya, itu epitel kelenjar endocrine. Kelenjar endocrine menyalurkan hasil sekresi langsung ke peredaran darah tanpa melalui duktus. Histologi umum kelenjar endocrine, yaitu kapsul yang terbentuk dari jaringan ikat yang padat dan tidak beraturan. Parenkim terdiri atas asinus dan tanpa duktus. Stroma yang terdiri atas jaringan ikat, kaya akan membuluh darah. Hormon merupakan produk sekresi kelenjar endocrine yang didistribusikan melalui peredaran darah untuk mencapai sel-sel targetnya. Nah, kelenjar utama endocrine ini ada kelenjar pituari, atau hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan kelenjar pineal. Organ yang mengandung sel-sel endocrine itu ada hipotalamus, kulit, jantung, hati, lambung, pangkuk, reas, khusus halus, ginjal, dan gonad. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Kenny Wibowo dengan tiga digit lim terakhir yaitu 091. Saya akan menjelaskan tentang polaritas jaringan epitel. Sel-sel epitel menunjukkan polaritas dengan perbedaan struktur morfologi dan fungsi sehingga sel epitel dapat berfungsi sebagai membran selektif permeable dan perorganisasi antara sebuah sel dengan lingkungan luar atau lumen sebuah organ. Satu sel dengan sel epitel lainnya dan ekstrasellular matrix EJM. Sel epitel terpolarisasi pada sumbu apikal dan basal yang berbeda secara molekuler dan memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan strukturnya. Dumen sumbu apikal dan basal dipisahkan dengan sel junction dan sunula adherens. Tight junction yaitu pemisah komponen membran apikal dan basolateral serta sebagai physical barrier dengan menutup rapat ruang antar epitel dan sunula adherens kompleks multiprotein yang tersusun akibat interaksi antar molekuler antar sel-sel tetangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Tirewan Leocan Cientori dengan 3 digit name terakhir 079. Polaritas eksternal sebuah sel epitel ditunjukkan dengan spesialisasi apikal pada permukaan apikalnya. Setidaknya terdapat 4 spesialisasi morfologi umum sel epitel pada membran apikal. Yaitu yang pertama, mikrofili. Merupakan sebuah struktur pada permukaan apikal sel epitel yang berbentuk seperti tonjolan yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan yang secara langsung meningkatkan kemampuan sel untuk menyertai nutrisi, pertukaran zat, serta membantu menjalankan fungsi interaksi dan komunikasi antar sel maupun lingkungannya. Mikrofili memiliki panjang antara 0,5 hingga 2 mikrometer dan dengan ketebalan 0,1 mikrometer. Pada manusia, mikrofili ditemukan pada sel-sel yang berbatasan langsung dengan lumen tubuh atau permukaan eksternal seperti sel epitel pada usus halus, ginjal, dan saluran pencernaan lainnya. Yang kedua, yaitu stereosilia. Merupakan sebuah struktur pada permukaan apikal sel epitel yang berbentuk tonjolan panjang yang terutama berfungsi dalam proses penyerapan dan sensorik seluler. Perbedaan antara mikrofili dan cilia terdapat pada mobilitasnya, yaitu stereosilia tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dengan berdenyut layaknya cilia. Selain itu, ukuran stereosilia lebih panjang daripada mikrofili, yang bisa mencapai 100 mikrometer. Fungsi utama stereosilia adalah sebagai penyerapan molekul dan fungsi sensorik. Stereosilia ditemukan pada beberapa sel epitel pada tubuh manusia, seperti epididimis, koklea, dan sistem vestibular. Yang ketiga, silia, yaitu struktur pada permukaan apikal sel epitel yang berbentuk serabut atau bulu-bulu halus yang memiliki panjang kisaran puluhan mikrometer yang lebih tipis dibandingkan mikrofili. Fungsi utama silia adalah melakukan gerakan berdenyut yang terkoordinasi, yang mampu membantu banyak fungsi seperti membantu pergerakan sperma dan lendir pada saluran pernafasa. Yang keempat, yaitu struktur flagela yaitu struktur pada permukaan apikal sel epitel struktur flagela berbentuk panjang seperti ekor yang digunakan untuk pergerakan dan biasanya memiliki ukuran signifikan dengan ukuran sel epitel itu sendiri. Flagela terdiri atas protein mikrotubulus yang tersusun sehingga memungkinkan pergerakan berputar atau pemberdenyut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh perkan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephen C. Seri Putra Agung dengan 3 digit name terakhir adalah 101. Pada perspektif kali ini, saya akan melanjutkan mengenai pengertian dari permukaan basal atau basal lateral di sel epitel. Permukaan basal lateral pada sel epitel merupakan bagian bawah dari sel epitel yang berbatasan dengan jaringan ikat, pembuluh darah, atau ruangan ekstraseluler lainnya. Struktur permukaan basal ini seringkali dikaitkan dengan bagian sampingnya atau lateral sehingga membentuk sebuah nama yaitu basal lateral atau gabungan dari B, basal, dan lateral. Sel epitel pada bagian basal lateral mencapu beberapa komponen utama. Yang pertama adalah memberan basal yang terdiri dari lamina basalis dan integrin. Kemudian ada memberan lateral yang terdiri dari zone adherensi desmosom, cape junction, dan tight junction. Kemudian juga terdapat sitoskeleton, filament yang terdiri dari filament aktin, dan filament intermediate, serta mikrotubuli. Kemudian ada organel atau struktur lainnya yang juga ikut membentuk pada bagian basal lateral, yakni mitokondria, reticulum endoplasma, dan physical transport. Kemudian terdapat beberapa modifikasi dari permukaan basal lateral, yakni adalah mikrofield, yang merupakan tonjolan non-motil kecil yang melapisi semua sel absorptif pada usus halus dan tubulus proximal ginjal, contohnya. Kemudian ada stereosilia yang mikrofili non-motil panjang, bercabang yang melapisi sel-sel ductus deferens dan berfungsi untuk absorpsi dengan menambah luas permukaan mikrofili. Dan yang terakhir adalah silia, atau struktur motil panjang yang terdapat pada sel tertentu, misalnya pada uterus atau seluruh sistem penapasan. Kemudian fungsi permukaan basal lateral utamanya adalah menjadi transport ion dan nutrien. Kemudian pemeliharaan keseimbangan, komunikasi seluler, adhesi seluler, atau sambungan antara satu sel dengan sel lainnya, integrasi sinyal, dan pengaturan struktur, serta fungsi jaringan epitel secara keseluruhan. Baik, untuk pemaparan dari basal lateral, cukup demikian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya menggunakan nama saya Kenneth David Sirvan dengan tiga digitnya yang terakhir, 085. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab tiga, yaitu penutup. Untuk bagian kesimpulan, jaringan epitel berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang berarti di atas, dan tele yang berarti puting atau nipple. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel putral yang berkumpul dan saling menempel dengan kuat pada lapisan tipis Extracellular Matrix atau ECM. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung, serna transportasi, penyerapan, sekresi, penyaringan, dan sensorik bagi tubuh manusia. Jaringan epitel yang ada dalam tubuh kita terbagi menjadi beberapa klasifikasi, seperti berdasarkan jumlah sel penyusunnya, morfologinya, fungsi fisiologisnya, cara pengeluaran sekresinya, dan jenis produksi sekresinya. Untuk polaritas dari jaringan epitel dapat terlihat dari perbedaan struktur morfologi dan fungsinya. Dan setidaknya, ada empat spesialisasi morfologi umum jaringan epitel pada membran apikal, yaitu mikrofili, stereosilia, silia atau kinosilia, dan flagel. Untuk polaritas memungkinkan jaringan epitel untuk melakukan fungsi-fungsi yang berbeda pada permukaan yang berbeda, seperti mensekresi. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan diranjutkan oleh teman saya. Berkenalkan, nama saya Francis Tiyandi dari 3 nomor 3, terakhir 1.03. Dan saya akan membahas saran pada kali ini. Berdasarkan hasil penelitian mengenai klasifikasi dan polaritas histologis atau pengamatan seramikroskopis dari jaringan epitel, terbukti bahwa epitel memegang fungsi dan peranan yang sangat besar bagi keperlangsungan hidup manusia. Maka penulis menjalankan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan jaringan epitel yang memiliki potensi besar dalam perkembangannya di dunia kesehatan. Dan berikut merupakan daftar kustaka dari kami. Cukup sekian untuk presentasi paper kami pada hari ini. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.